Oke, soal berikutnya, Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga Rp6.000 per kilogram dan 30 kg beras jenis D dengan harga Rp4.000 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur. Agar Dion mendapat untung 4%, maka beras tersebut dijual seharga di titik per kilogram. Nah, berarti di sini kita disuruh untuk mencari harga jual per kilogram. Nah, di mana ilustrasinya ada seorang Dion, anggap ini Dion, terus membeli 20 kg beras jenis A seharga Rp6.000 per kilogram dan 30 kg beras jenis B dengan harga Rp4.000 per kilogram. Nah, kedua jenis beras tersebut dicampur. Jadi, ibaratnya ya kalian gabungin gitu. 20 kg beras jenis A dan 30 kg jenis B. Nah, berarti ya berapa sih total harganya gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau kita kalikan 20 x Rp6.000 gitu ya, berarti 12, berarti ini Rp120.000 gitu ya. Terus, 30 x Rp4.000 berarti Rp120.000 juga. Nah, berarti total dari keseluruhan A dan B setelah dicampur, itu adalah Rp240.000 kan, tinggal di jumlah. Nah, ini Rp240.000. Nah, bagikannya ya, kalau ini digabung terus kita hitung harga belinya per kilogram, berapa sih? Jadi, harga beli per kilogram itu adalah Rp240.000 dibagi Rp20.000 tambah Rp30.000, 50.000. Nah, berarti ini nolnya kecoret, berarti Rp48.000 ya. Terus, tambah nolnya 2.000, berarti harganya Rp4.800.000 gitu, secara rata-rata. Nah, jadi kalian cari rata-rata harganya per kilogram itu berapa gitu ya. Nah, terus dari sini, yang itu dapat untung 4%. Nah, berapa sih harga jualnya? Pastinya kalau untungnya 4% kan dari harga beli kan? Berarti kalau 4% dari harga beli ya 4%, berarti Rp4.100 x Rp4.800.000. Berarti nolnya kecoret, terus ini Rp32.000, 4 x Rp4.600.000, 19.000 gitu ya. Jadi, Rp192.000. Nah, berarti ya, untung itu Rp192.000 pera gitu. Nah, berarti ya, harga jualnya tinggal kalian jumlakan aja Rp4.800.000 tambah Rp192.000. Berarti Rp299.000. Nah, gitu. Jadi, harga jualnya adalah Rp4.992.000. Oke, jawabannya harus ikan.